Intro Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Joe Dia sedang sibuk memperbaiki komputernya yang lagi rusak Joe ini merupakan seorang pria yang lumpuh, Joe Istri dan anaknya telah mati Dalam sebuah insiden kecelakaan yang mengakibatkan kedua kakinya lumpuh Nah suatu hari ia kedatangan seorang klien yang hendak menyewa kamarnya Klien tersebut bernama Bertha dan anaknya yang bernama Betty Di hari pertamanya menginap, Bertha menceritakan bahwa ia merupakan seorang penari klub Ia juga tampak menggoda Joe dengan gayanya Namun disini Joe tak tertarik kepadanya Kemudian Bertha secara tidak sengaja menemukan foto kenangan Joe dengan keluarganya saat masih hidup Di dalam foto itu menyiratkan Joe dan keluarganya sangat harmonis Dan ia sangat menyayangi keluarganya itu Dari berkas-berkas itu, Bertha mengetahui bahwa hari ini merupakan hari ulang tahun Joe Untuk itu ia menyiapkan pesta sederhana di atap rumah Bertha memberitahukan bahwa anaknya sudah lama tak mau bicara dengan siapapun Psikolog menyarankan kepadanya untuk tidak menekan anak itu Karena mungkin saja ia tak mau bicara karena sering mendapatkan tekanan batin Karena Joe menyinggung masalah profesi Bertha yang menjadi penari klub Bertha pun menunjukkan skill tarinya di depan Joe Melihat tarian yang menggoda, Joe pun terngiang-ngiang olehnya Suatu ketika saat ia berada di ruang bawah tanah Secara tidak sengaja ia mendengarkan suara berisik dari rumah sebelah Ia pun mendengar suara itu menggunakan alat yang ia miliki Rupanya ada yang sedang merencanakan sesuatu Yang mana orang tersebut sempat menyinggung nama Joe Mendengar hal itu Joe mulai memata-matai orang itu Menggunakan komputer yang telah ia rakit Ia pun mulai membuat lubang di dinding untuk menaruh kamera tersembunyi Supaya ia dapat melihat apa yang mereka lakukan Setelah itu Joe kembali ke pekerjaannya Ia mengawasi orang-orang itu dengan seksama Dan akhirnya ia tahu bahwa mereka sedang merencanakan sebuah pencurian berangkas yang ada di bank Tepatnya terletak di sebelah rumah Joe Mereka menggali tanah dan membuat terowongan Dan ternyata setelah diselidiki lebih dalam Ternyata Bertha telah bersekongkol dengan orang-orang itu Ia sengaja membuat Joe sibuk dengannya Supaya Joe tidak mengetahui aksi pencurian yang dilakukan orang-orang itu Dan bos dari aksi pencurian itu bernama Galereto Yang merupakan suami dari Bertha Melihat kenyataan itu membuat hati Joe menjadi kacau Dan kecewa kepada Bertha Malam harinya Betty anak Bertha mendatangi Joe yang saat itu tengah tertidur Joe menyadari kehadiran Betty di sampingnya Dari sini ia tahu bahwa Betty mulai menaruh simpati kepadanya Nah pagi harinya Joe kembali mematamatai Galereto dan anak buahnya Ia melihat mereka mengeluarkan sebuah kotak yang kemungkinan berisi uang hasil curian dari bank sebelah Dari terowongan yang mereka buat Kemudian Joe mulai menyempatkan waktunya untuk mencoba berkomunikasi dengan Betty Ia mulai menunjukkan simpatinya kepada anak dari Bertha itu Bertha yang melihat hal itu tampak terenyuh dibuatnya Saat Joe sedang menuangkan kopi secara tidak sengaja ia melihat Betty berbicara dengan anjing kesayangannya Kemudian Joe kembali mengawasi gerak-gerik Galereto dan anak buahnya Di situ ia melihat bahwa salah satu anak buah Galereto yang baru melakukan sebuah kesalahan Galereto menginterogasi anak buah barunya itu Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengikat orang tersebut ke sebuah meja Dan ia pun mulai menginterogasinya Anak buahnya itu mengirimkan alamat bank yang saat ini hendak mereka curi Ke seorang yang dia akui sebagai pacarnya Mendengar alasan tak masuk akal itu Galereto pun marah Dan membunuh anak buah barunya itu dengan cara yang cukup ekstrim Joe yang melihat aksi mengerikan itu tampak histeris dibuatnya Kemudian selepas itu ia menghampiri Bertha Ia mulai menanyai Bertha terkait dengan apakah dia sedang berhubungan dengan orang lain Hal itu ia lakukan untuk menguji apakah Bertha mau berbicara jujur atau tidak Tak sempat menjawab pertanyaan dari Joe itu Bertha mendadak pusing Joe pun mengantarkannya untuk tidur di ranjang miliknya Kemudian Joe menyuntikkan obat bius kepada Bertha Supaya ia tertidur dalam waktu tertentu Kembali ke Galereto dan anak buahnya Mereka tampak akan melakukan sebuah operasi hari ini Galereto sempat menyinggung sebuah kotak dengan nomor tertentu Dan ia melarang anak buahnya itu Untuk menyentuh isi dari kotak tersebut Tampaknya dalam dibalik aksi pencurian ini Merupakan seorang pria yang bernama Goodman Kemudian Joe menunjukkan kepada Bertha Tentang perbuatan keji yang dilakukan oleh suaminya itu Bertha yang melihat hal itu tampak terkejut Dan tak menyangka bahwa suaminya Galereto sekejam itu Joe menanyakan kepada Bertha Kapan terakhir kali putrinya yaitu Betty berhenti berbicara Bertha pun menjawab Sejak meningkah dengan Galeretola Putrinya itu mulai berhenti untuk berbicara Dari sini kita tahu Bahwa Betty tak mau berbicara Karena kemungkinan ia melihat kelakuan buruk dari ayah tirinya itu Namun dia tak mau mengungkapkannya Kemudian Joe kembali ke ruang bawah tanahnya Kali ini Galereto dan anak buahnya mendapatkan sedikit masalah Dengan saluran pipa air yang terpendam Yang mana pipa tersebut menghalangi terowongan Yang dibuat oleh Galereto dan anak buahnya Joe berencana hendak mengambil uang yang mereka curi itu Dengan sebuah lubang yang ia buat Menembus ke terowongan yang dibuat oleh Galereto Joe mulai masuk ke dalam terowongan Untuk melihat-lihat dan merangkai sebuah strategi Untuk mendapatkan uang tersebut Namun Joe hampir saja ketahuan oleh Galereto Yang mengecek kondisi terowongan kala itu Saat bersembunyi di terowongan itu Joe mendengarkan percakapan Galereto dan anak buahnya Yang mana Galereto tampak curiga dengan anak buahnya yang bernama Lefty Beruntung Galereto tak menyadari Jika Joe berada di terowongan itu Sehingga Joe berhasil keluar terowongan dalam keadaan selamat Saat mencari Betty Joe kehilangan jejaknya Joe yang menyadari bahwa Betty kemungkinan berada di ruang bawah tanah Ia pun bergegas menuju ke ruang bawah tanah itu Dan sialnya Betty masuk ke dalam terowongan itu Dan saat ini ia telah berada di ruang sebelah Tempat Galereto dan anak buahnya berada Beruntungnya Betty sempat bersembunyi Sehingga Galereto tak menyadari bahwa Betty sedang berada di sana Nah kemudian Goodman pun muncul Dan memerintahkan untuk segera menyelesaikan misinya Setelah Goodman dan Galereto pergi Betty kembali ke terowongan itu Dan ditarik keluar oleh Joe Hingga akhirnya ia pun selamat dan berada di pangkuan Joe Sialnya Betty mencuri jam tangan milik Lefty Dan itu akan sangat berbahaya Jika sampai diketahui oleh Galereto Kemudian Joe menyuruh Berta Untuk membantunya meyakinkan Galereto Bahwa semuanya sesuai rencana Setelah itu ia kembali menyuntikkan Bius kepada Berta Supaya Berta tidak mengacaukan rencana Joe Untuk menghentikan aksi pencurian Yang dilakukan oleh Galereto Disini Lefty masih mencari jam tangannya yang hilang Namun dia tak curiga Jika jam tangan tersebut dicuri oleh seseorang Kembali ke Joe Ia pun meminta izin untuk mengunci kamar Betty Dan ia pun mulai melancarkan misinya Joe masuk ke terowongan itu Ia pun memindahkan peledak Yang akan digunakan oleh Galereto Untuk menjebol lantai bank Joe memindahkan bom tersebut ke dekat pipa air Yang ada di sana Setelah itu ia menjebol lantai bank Tepat mereka menyimpan uang Joe pun mengambil beberapa uang Dari dalam kotak penyimpanan bank Lalu ia pun pergi dari sana Hingga kemudian Hingga kemudian anak buah Galereto memulai misi pencuriannya Mereka meledakkan bomnya untuk membuat lubang di lantai bank Dan mereka pun mulai mencuri uang serta barang lainnya Sesat setelah itu pipa air mulai bocor Dan airnya mengenang kemana-mana Salah satu anak buah Galereto terjebak di sana Sementara Galereto dan Lefty Serta adiknya Mereka malah meninggalkan anak buahnya Yang terjebak di terowongan itu Karena ia takut jika lantai akan runtuh Joe pun meninggalkan ruang bawah tanah itu Setelah menutupi lubang galian yang ia buat Dua anak buah Galereto terjebak dan tak bisa kemana-mana Akhirnya mereka pun memutuskan Untuk membunyikan ala rambeng Para polisi yang dipimpin oleh Goodman Mereka pun datang untuk mengecek situasi Mereka hendak menggeledah seisi rumah Dan ruang bawah tanah milik Joe Yang kebanjiran Joe sempat menolak mereka Namun mereka memaksa Karena tak ada pilihan lain Joe pun terpaksa membiarkan mereka Menggeledah seisi rumah Goodman sempat memberikan nomor teleponnya kepada Joe Dan menyuruh Joe untuk menghubunginya Jika terjadi sesuatu Setelah Goodman serta para polisi itu pergi Galereto dan anak buahnya datang ke rumah Joe Dan memaksa untuk menggeledah rumah Joe Dengan menyamar sebagai polisi Galereto mulai mengintrogasi Joe Ia menanyakan apakah Joe tinggal bersama dengan orang lain di rumahnya Joe yang tak ingin bermasalah dengan Galereto Ia pun terpaksa berbohong Bahwa ia tinggal sendirian di rumahnya Sialnya Betty keluar dari kamar Saat Joe mencoba membohongi Galereto Galereto yang tak lagi percaya dengan apa yang diomongkan oleh Joe Ia pun mulai mengintrogasinya lebih dalam Anak buah Galereto mulai menyiksa Joe agar ia mengaku Namun Joe tak kunjung mengaku Sialnya lagi Goodman menghubungi ponsel Joe ketika Galereto sedang mengintrogasinya Keadaan pun semakin rumit bagi Joe untuk lolos dari ancaman Galereto Kemudian saat Galereto mengancam akan membunuh Joe dengan pistol miliknya Secara sepontan Joe memanggil-manggil nama Lefty Sontak hal itu membuat Galereto semakin curiga Bagaimana bisa Joe mengenal nama Lefty? Kemudian Joe menceritakan sebuah cerita yang ia karang Joe mengaku telah bersekongkol dengan Lefty Untuk mengambil sebagian uang yang dicuri Galereto Menggunakan sebuah lori Joe menceritakan secara detail untuk membuat Galereto mempercayainya Kemudian Joe menunjukkan sebuah jam tangan milik Lefty Yang ia taruh di sebuah lemari Joe mengatakan bahwa Lefty tidak sengaja meninggalkan jam tersebut di rumahnya Saat terakhir kali ia berkunjung Melihat bukti itu Galereto tak dapat berkata apa-apa Dan percaya begitu saja dengan omongan Joe Lefty yang telah terpojok Ia pun terpaksa membunuh adik Galereto Yang menodongkan pistol kepadanya Sementara Galereto sendiri Membunuh Lefty dengan pistol yang ia genggam Galereto sempat akan membunuh Joe Menggunakan pistolnya Beruntungnya peluru yang ada di pistol itu habis Dan kini Galereto hanya bisa menangisi adiknya yang telah mati Nah sesaat setelah itu Berta pun muncul dan membunuh Galereto yang telah merusak hidupnya Kemudian karena Galereto serta anak buahnya telah mati Sekarang Goodman hanya perlu menguburnya Ia pun membawa mayat mereka ke dalam bagasi mobil miliknya Kemudian Goodman yang rakus akan harta Ia pun membuat kesepakatan dengan Joe Joe akan memberi separuh dari uang yang ia dapatkan dari pencurian itu Sebagai imbalannya Goodman akan tutup mulut mengenai pencurian dari bank tersebut Joe tak menyetujui hal itu Ia pun mengancam balik dan akan melaporkan Goodman Dengan rekaman video yang ia buat Jika Goodman sampai macam-macam dengan dirinya Nah dengan santunya Goodman mengambil sebuah makanan Yang sebelumnya telah Joe isi dengan bius Yang sebelumnya ia buat untuk menidurkan anjing kesayangannya Ia pun mengancam akan membunuh Berta serta anaknya Jika Joe tidak mau memberikan apa yang Goodman mau Dengan terpaksa Joe memberikan uang itu kepada Goodman Goodman yang merasa bahwa dirinya telah untung Ia pun meninggalkan rumah Joe setelah memakan roti yang telah diberi Joe sebuah bius Dengan perasaan gembira Goodman pulang ke rumahnya mengenari mobil miliknya Dengan tas berisikan uang hasil pencurian bank yang dilakukan anak buah Galereto Namun di tengah-tengah perjalanan Goodman merasa pusing Akibat obat bius yang telah merasu ke dalam tubuhnya Dan ia pun menabrak sebuah mobil Hingga terjadilah insiden kecelakaan Bagasi mobil miliknya terbuka Dan tangan Galereto tampak dengan jelas oleh orang di sekeliling jalan itu Mobilnya juga terbakar dan ia pun hanya dapat terdiam menyesali perbuatannya Nah sementara Joe serta Berta dan anaknya yaitu Betty Mereka tampak bahagia dan akan membangun sebuah keluarga baru Dan dengan Joe sebagai ayah baru Betty Dan mereka tampak akan pindah dari rumah yang sekarang mereka tinggali Dan film pun berakhir dengan happy ending Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap santuy Walaupun dikalah yang tidak santuy Terima kasih telah menonton video ini